Gempa bumi kembali mengguncang dua wilayah di Provinsi NTT, Sabtu dan Sumba pada Sabtu 17 Desember 2022 dan Minggu 18 Desember 2022. Namun Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika menyebut dua guncang gempa bumi tersebut tidak berpotensi tsunami. Menurut rilis BMKG dalam akun Twitternya, guncangan gempa bumi Sumba, NTT, pada Minggu Dini hari ini berkekuatan 5,1 Magnitudo. Guncangan gempa bumi di Sumba terjadi pada kedalaman 10 km. Guncangan gempa bumi dirasakan oleh masyarakat. Karena itu BMKG mengimbau kepada masyarakat untuk berhati-hati terhadap gempa bumi susulan yang mungkin terjadi. Meski terjadi pada kedalaman yang cukup dangkal, namun BMKG menegaskan gempa bumi di Sumba tidak berpotensi tsunami. Sementara itu gempa bumi di Manggarai Provinsi NTT Sabtu 17 Desember 2022 terjadi di wilayah Ruteng pada Sabtu 17 Desember 2022 pukul 21.13 waktu Indonesia Barat. Gempa bumi di Manggarai terjadi pada kedalaman 10 km dengan kekuatan 3,3 SR. Pusat gempa bumi berada di laut 60 km barat laut Ruteng, NTT. BMKG mengimbau masyarakat untuk waspada terhadap gempa susulan. BMKG menjelaskan bahwa dalam beberapa menit pertama setelah gempa, parameter gempa dapat berubah dan boleh jadi belum akurat kecuali telah dianalisis ulang seismolog. Berikut data gempa berdasarkan unggahan akun resmi info BMKG. Lokasi 807 Lintas Selatan, 120-46 Bujur Timur, 60 km barat laut Ruteng Manggarai NTT. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!